Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan cara mencari plus minus speaker teman-teman ya Nah baik itu speaker baru dan spool baru atau kita gulung sendiri untuk spoolnya ya Nah ini untuk double coil ya yang di sebelah kanan double coil yang di sebelah kiri adalah single coil ya Nah ini akan kita cek nanti teman-teman Teman-teman bisa siapkan sebuah baterai ini Baterai remote ya teman-teman ya Semua orang pasti punya teman-teman Nah baterai remote seperti ini yang kecil ya Dan juga ada baterai ini bekas lampu teman-teman ya Baterai litium namanya ya Nah baterai seperti ini juga bisa teman-teman Nanti kita akan cek ya Nah ini Kita singkirkan dulu yang double coil nanti kita ambil lagi Nah ini untuk single coilnya langsung saja akan kita cek ya Karena ini sudah saya ganti spool teman-teman ya Sudah saya ganti spool dan Kita tidak bisa meniru yang plus minus yang ada tertulis disini ya Karena ini spoolnya beda lagi teman-teman ya Jadi kita harus cek dulu Nah usahakan daunnya saat ngecek itu daunnya harus menonjol ke atas ya Menonjol ke atas saat kita cek daun speakernya ya Oke jika ketarik ke bawah itu artinya plus minusnya kebalik ya Kita usahakan harus menonjol ke atas saat kita cek seperti ini Agar plus minusnya itu dapat teman-teman Nah nanti saya akan jelaskan juga hasilnya hasil suaranya seperti apa ya Jika plus minusnya kebalik ya Ini kita sambung kabel dulu agar lebih mudah ya untuk pengecekannya Nah seperti ini Nah oke teman-teman perhatikan ya Kabel ini Bentar ini benar nggak ya Coklat warna kiri Warna coklat kiri ya Bentar kita lihat lagi Agar nanti dapat ya Oke kebalik ya Biru di sebelah kiri teman-teman Nah perhatikan daunnya Ini kutub plusnya ya Dan yang satu lagi untuk minnya Nah kita cek seperti ini Nah ini daunnya ketarik ke bawah ya Tapi tidak terlalu kentara di kamera ya Ini daunnya ketarik ke bawah teman-teman Dan berbunyi kerasik-kerasik Nah ini ketarik ke bawah seperti ini ya Nah tapi bunyi kerasik-kerasiknya agak kurang jelas Kayaknya ya terdengar ya Di video ini ya Kita cek lagi kita balik plus minusnya Dan nah perhatikan daunnya Nah daunnya menonjol ke atas seperti ini Nah menonjol ke atas seperti ini Nah itu tandanya plus minusnya pas Teman-teman bisa tandain ya Jika daunnya seperti ini Menonjol ke atas itu plus minusnya pas teman-teman Sekarang kita cek juga menggunakan baterai ini Nah ini warna merah plus ya Warna putih min dari baterai Kita cek Nah Nah perhatikan daunnya Nah Ini daunnya ketarik ke bawah ya Jadi sama aja teman-teman Menggunakan baterai kecil, baterai besar Ataupun apometer, multitester itu sama saja ya Cara ngeceknya Nah Oke dan disini kita sudah tahu bahwa Yang sebelah kiri warna biru ini adalah Bagian plus ya Nah bagian plus Nah ini sekarang menjadi plus ya Karena sudah kita ganti spoolnya Nah jadi harus menonjol ke atas saat Ini saat kita tes teman-teman Agar plus minusnya dapat Sekarang kita akan cek untuk double coil ya teman-teman Nah ini double coil Ini videonya sudah ada juga teman-teman Di channel saya Silahkan dicari cara pasang daun Cara pasang modifikasi double coil Cara membuat spool double coil Dan juga pull teman-teman Ada cara pasangnya Cara pasang daunnya juga Ada semua teman-teman ya Jadi pull satu video ya Silahkan dicari Nah ini dulunya Canon Whopper teman-teman Biasa Nah menjadi double coil seperti ini Dan hasilnya pasti lumayan Atau lebih Gahar teman-teman ya Nah ini lebih Mantap untuk bassnya teman-teman Ketika selesai Saya modif seperti ini Saya sebelumnya Belum Apa ya Tidak Nyangka ya Suaranya bakal Se Bagus ini teman-teman Nah jadi Videonya ada ya Silahkan di cek Langsung saya cek sound juga Di video itu ya Nah ini untuk kabelnya ini Kita lepas dulu Satu Lalu akan kita cek Seperti ini Nah ini satu coil ya Single coil Empat ohm Kita cek Nah Lihat Daunnya ke bawah ya Daunnya ke bawah Nah Daunnya ke bawah teman-teman Kita tarik ke bawah Itu artinya plus minusnya terbalik Ya Daunnya harus Menonjol ke atas ya Jadi beda-beda Apa ya Beda Apa ya teman-teman Beda saat pembuatan Spool itu Beda Plusnya juga ya Karena Kalau saya membuat spool itu Saya lilit ke Kanan ya Searah jarum jam ya Jadi Lilitan pertamanya itu Menjadi plus Ya Nah jadi beda orang Beda ini lagi teman-teman Jadi Buat teman-teman yang ingin Membuat spool Silahkan contoh video saya ya Atau silahkan ditiru Nah sekarang kita cek yang Coil yang satu lagi Nah Empat ohm teman-teman ya Empat ohm Ini saya buat Double coil Empat ohm Tambah empat ohm ya Jadi semuanya Delapan ohm Jadi kita bisa Bermain di Dua ohm juga teman-teman Jadi sebagaimana Double coil yang semestinya Teman-teman Nah dan Suaranya Gak usah diragukan Silahkan dicoba saja ya Atau Jika penasaran Silahkan tonton videonya Karena disana Saya juga Langsung saya cek sound Teman-teman Nah oke Nah ini Plus minusnya Sudah pas ya Nah daunnya Mengangkat ke atas Nah disini saya sudah tahu Plus minusnya berada Di kiri ya Untuk plusnya Yang satu lagi Plusnya di kiri juga ya Nah ini plus juga Dan yang ini plus juga Nah disini Saya sering pakai Saat Saya bunyikan ya Sepikarnya saya Seri seperti ini Plus ketemu Min ya Seperti ini Jadi Tersisa Plus dan Min Nah ini tinggal kita sambung Ke power Teman-teman Nah ini Ketika ingin bermain Di delapan ohm ya Sekarang kita cek lagi ya Apakah nyembung Atau tidak ya Kita cek dulu Nah Perhatikan daunnya Nah daunnya Mengangkat ke atas ya Nah itu artinya Plus minusnya Pas teman-teman Nah Jadi Harus mengangkat Ke atas seperti ini Saat kita cek Tes ya Nah daunnya Harus mengangkat Seperti ini Agar plus minusnya Dapat teman-teman Karena jika Ketarik ke bawah Lalu Apa ya Kita bunyikan Itu suaranya Tidak maksimal Teman-teman Apalagi Bassnya itu Tidak keluar Teman-teman ya Bassnya kurang-kurang Inilah Kurang-kurang Mantap lah ya Saat kita bunyikan Jika plus minusnya Kebalik Tapi kalau plus minusnya Pas itu Bassnya itu Leluasa teman-teman Jadi speaker itu Leluasa Untuk mengeluarkan Suara ya Dan hasilnya juga Pasti Mantap Teman-teman ya Oke Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Klik tombol subscribe Semoga kita Diberi kesehatan ya Teman-teman Dan Sampai jumpa Di video Selanjutnya Selanjutnya